Di hari Lebaran, Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD Daerah Mempawah menggelar Bazar Ramadan. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua IAD Daerah Mempawah pada Senin 25 April lalu. Pasalnya, kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat jelang hari raya Tribuners. Adapun lokasinya, Bazar Ramadan ini digelar di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Mempawah. Lebih lanjutnya akan dilaporkan oleh Ramadan dari Tribun Pontianak. Silahkan Ramadan. Ya, Ariska. Itu Tribuners semuanya. Memang mendekati ataupun sepekan menjelang hari raya Idul Fitri memang geliat ekonomi ataupun geliat masyarakat untuk berbelanja bahan pokok itu memang meningkat. Oleh sebab itu, Ikatan Adi Yaksa Dharma Karini ataupun para istri Jaksa Kejaksaan Negeri Mempawah berinisiatif untuk melakukan pasar murah dan juga Bazar Ramadan yang memang dilaksanakan langsung di halaman Kejaksaan Negeri Mempawah Kalimantan Barat. Untuk itu sendiri, di Kabupaten Daerah Mempawah bekerja sama langsung dengan pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Peragangan Ketenang Kerjaan Kabupaten Mempawah untuk mengadakan stand-stand yang memang mengisi stand di halaman Kejaksaan Negeri Mempawah itu sendiri. Banyak sekali stand yang berada di Jaksa Kejaksaan Negeri Mempawah bukan hanya dari IAD itu sendiri, melainkan juga ada stand dari Disperindak Nakir Mempawah, begitu juga stand dari Dinas Perikanan, ada juga dari Dinas lain-lainnya, dan juga ada dari pihak Bank Kalbar yang memang stand-by di sana untuk melakukan penukaran uang. Karena memang mendekati lebaran biasanya masyarakat, pajak yang menukarkan uangnya. Dan juga distributur, distributur tokoh, ataupun pasar yang memang dipersilakan untuk hadir di halaman di Ketor Kejaksaan Negeri Mempawah itu sendiri untuk mengadakan stand. Dan itu pun tidak dibatasi, karena memang saat ini pandemi ke-19 sudah mulai melandai di Ketoran Pempawah pada posisinya. Jadi untuk aktivitas tidak lagi dibatasi, sudah mulai bisa diberikan keluasan. Maka dari itu antusias masyarakat sangat luar biasa untuk datang, untuk membeli sembako, dan lain sebagainya. Karena bukan hanya sembako yang disediakan di sana, melainkan banyak aneka ragamnya untuk kebutuhan penjelang lebaran ini sendiri. Maka dari itu memang konsep yang diadakan ini memang sangat baik, karena membantu masyarakat untuk mencari bahan pokok yang lebih cepat dan harga pun terjangkau. Seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih Ramadan dari Tribun Pontianak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!